Intro Kejuaraan All England merupakan salah satu turnamen bulu tangkis paling bergensi di dunia yang digelar setiap tahunnya Menurut catatan National Badminton Museum kompetisi ini dapat dikatakan sebagai turnamen bulu tangkis tertua di dunia yang telah digelar sejak tahun 1899 di London Scottish Drill Hall Badminton Indonesia memiliki sejarah yang bagus pada ajang badminton tertua di dunia tersebut Beberapa wakil merah putih mampu meraih sukses pada turnamen yang selalu jadi impian bagi setiap pemain badminton profesional dunia Seperti apa awal mula turnamen bergensi ini dimulai? Berikut admin bagikan 5 fakta menarik mengenai turnamen badminton All England Pada awal mulanya di tahun 1898 salah satu klub bulu tangkis Guildford Badminton Club menyelenggarakan turnamen bulu tangkis terbuka edisi pertama di Guildford, Inggris dikala itu ajang yang dipertandingkan hanya sektor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran Tidak disangka-sangka, turnamen tersebut meraih sukses besar hingga membuat asosiasi bulu tangkis di Inggris memutuskan untuk menggelar turnamen mereka sendiri di tahun berikutnya Dan turnamen ini menjadi turnamen resmi pertama yang diadakan di London Scottish Drill Hall tepatnya pada tanggal 4 April 1899 Dengan mengadopsi format yang sama pada turnamen tahun 1898 gelar yang diperbutkan juga hanya untuk sektor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran Pada tahun berikutnya, kejuaraan ini mulai memperkenalkan pertandingan untuk regu tunggal putra dan duga tunggal putri Selain itu, waktu pertandingan pun ditambah menjadi dua hari Sidney Smith mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai juara tunggal putra All England pertama Sementara itu, juara tunggal putri pertama di kejuaraan All England diraih oleh Edel Thompson Selama dua tahun pertama, kejuaraan ini masih bernama Badminton Asosiasi Turnamen atau Turnamen Asosiasi Bulu Tangkis Barulah pada tahun 1901, kejuaraan ini mulai berganti nama menjadi kejuaraan Bulu Tangkis All England seperti yang dikenal hingga saat ini Pada tiga tahun pertama All England digelar, turnamen dilaksanakan di lapangan berbentuk jam pasir dengan ukuran yang sama seperti dikenal saat ini Namun saat itu netnya memiliki panjang 4,88 meter Sementara saat ini panjang net yang digunakan berukuran 6,10 meter Sementara itu untuk garis putih di lapangan, dulunya masih menggunakan kapur sebagai penanda Pihak penyelenggara selalu membuat garis tersebut di pagi harinya, kemudian memberi tanda ulang pada siang hari Jenis raket yang digunakan pada awal kejuaraan All England masih berbentuk kayu dan kolk yang dipakai berjenis Jaguas Association First Choice Hingga pada tahun 1910, jenis kolk yang digunakan kemudian mulai berganti mirip dengan tipe yang digunakan hingga saat ini Kejuaraan All England berikutnya digelar di Crystal Palace, usai menghabiskan 3 tahun di London Scott Drill Hall Saat itu sebanyak 3 lapangan digunakan dalam turnamen dengan bentuk lapangan persegi panjang seperti yang biasa dipakai saat ini Sangat disayangkan pencahayaan di venue ini sangat buruk dan kondisi angin yang tidak memungkinkan untuk memukul kok Hingga akhirnya kejuaraan pun dipindahkan kembali ke London Pada tahun 1930, makin banyak atlet luar negeri yang mengikuti kejuaraan ini Sebelumnya kontinien didominasi oleh atlet dari pemain Irlandia dan Inggris saja Hingga tahun 1938, ketika atlet Denmark dalam jumlah besar ikut bermain Selanjutnya atlet dari Malaysia turut hadir pada tahun 1950-an Hal ini pula yang meyakinkan asosiasi bulu tangkis Inggris untuk menggunakan venue yang lebih besar Pejuaraan All England kemudian dipindahkan ke Wembley Arena pada tahun 1957 Arena inilah yang kemudian menjadi arena yang paling lama digunakan selama 37 tahun Meski sudah banyak atlet negara lain turut ikut serta Sebelum tahun 1977, turnamen All England masih disebut sebagai pertandingan dunia yang tidak resmi Padahal di pertandingan tersebut sudah melahirkan dua atlet legenda Salah satunya dari Indonesia yaitu Rudy Hartono Ia meraih total 8 gelar kejuaraan bulu tangkis All England untuk Tunggal Putra Rekor ini menurut National Badminton Museum masih belum dipecahkan hingga sekarang oleh pebulu tangkis tanah air lainnya Hingga kini kejuaraan All England secara aktif digelar di arena Birmingham Pada gelaran All England 2023, tim badminton Indonesia juga akan turut berpartisipasi dengan menurunkan 16 wakilnya All England selalu menarik dinantikan oleh para penggemar badminton dunia All England juga menjadi impian setiap pemain badminton dunia Semoga atlet Indonesia bisa merek sukses pada ajang tertua di dunia All England di tahun 2023 Sekian informasi kali ini, bila ada yang keliru harap dimaklumi Namun jika kamu suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan komen yang menarik Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video-video selanjutnya Salam Saturan, Ciao Sub indo by broth3rmax